Intro Menjadi manusia berarti pula menjadi mahluk sosial Sebagai mahluk sosial, secara tidak langsung kita memaksakan diri untuk fit to the society atau sesuai dengan masyarakat Hal itu tidak terlepas dari menggunakan barang-barang yang trending atau ramai digunakan orang-orang demi pandangan sosial yang didapatkan Terutama pakaian, barang yang paling sering kita gunakan dan paling menonjol di seluruh tubuh Ngaraknya industri pakaian di Indonesia tanpa sadar mempengaruhi gaya berbusana khususnya bagi para wanita untuk selalu berbelanja pakaian demi mengikuti tren gaya terbaru Tidak terlepas dari perkembangan zaman dengan banyaknya hal yang disuarakan masyarakat luas Pria pun kini mulai wajar dengan berbusana mengikuti tren yang ada Bahkan, kini hal tersebut memiliki nama sebutannya sendiri, yaitu fast fashion Oleh karena itu, sadarkah kamu bahwa pakaian yang kita pakai setiap harinya bisa berbahaya bagi bumi kita? Laboran International Union for Conservation of Nature pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tekstil akan menjadi sumber polusi mikroplastik laut terbesar di dunia Hal ini diperkuat oleh Changing Markets Foundation yang dirilis pada Juni 2021 lalu Yang mengatakan bahwa industri pakaian bertanggung jawab atas lebih dari 20% polusi air di dunia Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 juga menunjukkan bahwa produksi industri pakaian mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 15,29% Salah satu pemicu fast fashion adalah figure publik atau role model yang menggunakan fashion tertentu sehingga berakhir diikuti banyak orang dalam jumlah besar Apa itu fast fashion? Fast fashion merupakan istilah dari penggunaan tren mode pakaian yang berganti dalam waktu singkat Namun sayangnya, bahan dasar yang digunakan pada fast fashion adalah bahan baku berkualitas buruk yang mudah rusak Berdasarkan sistem khas yang dimiliki, fast fashion memproduksi barang dengan jumlah sedikit tapi memiliki raga model pakaian yang banyak Sering meluncurkan model pakaian yang baru dan bahan mudah rusak yang dimilikinya menyebabkan konsumen membeli pakaian baru di toko tersebut dengan pakaian yang sudah tidak layak pakai itulah sebagai alasan Tahukah kamu? Dalam produksinya, fast fashion menggunakan biaya serendah mungkin dengan harga penjualan setinggi mungkin Demi menekan biaya produksinya tersebut, perusahaan fast fashion mengabaikan upah serta jaminan keselamatan kerja karyawannya dan penanganan limbah di lingkungan Dengan banyaknya kehadiran akan celah yang dimiliki oleh fast fashion, nampak yang diakibatkan Fast fashion dapat menimbulkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan karena bahan baku yang digunakan merupakan barang murah dengan kualitas rendah Industri mode, terutama fast fashion, seringkali mengabaikan bahaya bahan kimia dari produk mereka Limbah industri tekstil yang dimaksud dapat berupa air limbah atau cairan berasal dari zat pewarna dan pelarut Yang kemudian limbah padat berasal dari kain dan aksesoris yang terbuang Dan yang terakhir adalah limbah yang berbentuk gas berasal dari pakaian yang menghasilkan gas bersifat B3 Di sisi lain, fast fashion juga berpengaruh buruk terhadap konsumsi masyarakat Fast fashion mendukung gaya hidup konsumtif masyarakat yang berarti cenderung mendorong masyarakat untuk mengeluarkan uangnya demi sepasang pakaian Lalu, brand apa saja yang termasuk fast fashion? Fast fashion sendiri menjadi suatu fenomena global tak terkecuali Indonesia Pada tahun 2008, menurut Levy dan Weitz, terdapat banyak merek atau brand fast fashion yang telah masuk ke Indonesia Brand tersebut diantaranya seperti Zara dari Spanyol, H&M dari Sweden, Topshop dari Britannia Raya, dan Forever 21 dari Amerika Serikat Akan tetapi, kita tidak perlu khawatir berlebihan pada dampak yang disebabkan oleh face fashion Karena hal-hal tersebut dapat dicegah sebelum menjadi lebih berbahaya lagi Beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan adalah Yang pertama, pilih fashion yang sustainable Sebelum membeli pakaian, hendaknya kenali terlebih dahulu brand yang dipilih Lalu, pastikan pakaian yang dibeli terbuat dari bahan yang ramah lingkungan Yang kedua, beli barang berkualitas tinggi dengan jumlah sedikit Memilih baju dengan kualitas tinggi memang butuh mengeluarkan uang lebih banyak Akan tetapi, jika barang tersebut dapat difungsikan dalam waktu yang lama, hal itu sama sekali tidak merugikan Yang ketiga, donasikan pakaian yang masih layak pakai Jika ada kesempatan untuk melakukan donasi pakaian layak pakai, berikan pakaian-pakaian tersebut pada yang membutuhkan Mungkin saja pakaian-pakaian tersebut akan lebih berguna bagi orang lain Yang keempat, beli barang dari Thrift Shop Thrift Shop menjual barang-barang bekas dengan kualitas bagus dengan harga relatif terjangkau dan menawarkan gaya-gaya yang unik Thrift Shop juga banyak ditemui di platform belanja online Kemudian yang kelima adalah mendaur ulang bahan tekstil Meskipun daur ulang bahan tekstil masih sedikit dilakukan oleh industri fashion Akan tetapi, brand seperti Medwell, Levi's, dan H&M sudah menerapkannya Mereka menawarkan untuk mengolah bahan tekstil lama dari konsumen untuk disulap menjadi produk yang baru Kemudian yang terakhir adalah alifungsikan pakaian lama Pakaian yang sudah tidak bisa digunakan lagi dapat dialifungsikan Sebagai contohnya adalah, baju yang sudah robek dapat digunting dan dijadikan sebagai kain lap Untuk mengurangi penggunaan kertas tisu sekali pakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!